Kasus dugaan indikasi pidana tindak perdagangan orang terhadap mahasiswa Universitas Jambi berkedok verian job di Jerman masih bergulir. Pada Kamis 28 Maret 2024, Aliansi Mahasiswa Universitas Jambi melakukan aksi demonstrasi menuntut komitmen kampus merealisasikan tanggung jawabnya. Bertempat Direktorat Universitas Jambi, puluhan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Jambi menggelar aksi unjuk rasa menuntut realisasi tanggung jawab kampusnya itu. Aksi sempat diwarnai dengan saling dorong antara masa dengan pihak keamanan kampus. Namun setelah satu jam kemudian, Rektor Universitas Jambi Prof. Helmi pun menemui masa. Dalam penyampaiannya, Rektor Universitas Jambi Prof. Helmi mengatakan, ia mendapatkan informasi bahwa terdapat perlakuan berbeda verian job di Jerman. Ada mahasiswa yang mendapatkan perlakuan baik dan nyaman, namun juga ada yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Namun saat reporter Jek TV berusaha mewawancarai Rektor Unja mengenai alasan perbedaan perlakuan tersebut, ia bersangkutan tidak bersedia memberikan pernyataan. Sehingga hal ini memunculkan pertanyaan. Tambahan informasi kita perkembangan satu-dua minggu ini, satu minggu terakhir ini, itu ternyata memang ada yang, apa namanya, ada yang mendapatkan perlakuan yang kurang baik, kemudian ada yang mendapatkan potongan, tapi juga ada yang memang nyaman, mendapatkan penghasilan yang baik juga, bahkan penghubung pulang ke sana. Tapi oke, gitu. Halim Adrian, Jek TV melaporkan.